Intro Tak ingin pacarnya dipersunting oleh pria lain, Muhammad Sukri alias Yusuf terpaksa mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke Sunai Asahan. Muhammad Sukri alias Yusuf yang kesehariannya merupakan seorang nelayan, ditemukan oleh warga sudah menjadi mayat dan tanpa busana dengan keadaan mengapung, bersama dengan kapal motor yang digunakannya untuk mencari ikan selama melaut di bantaran sungai Teluk Nibung, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Syahril adikandung korban saat ditemui di rumah sakit umum daerah Tengku Mansur, kota Tanjung Balai, membenarkan bahwa mayat yang terbaring di kamar jenasa tersebut merupakan abang kandungnya sendiri. Dia mengatakan sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke Sunai Asahan, almarhum terlihat seperti orang yang sedang frustasi. Menurutnya, hal ini dikarenakan kekasihnya yang menikah dengan pria lain. Syahril kemudian menerangkan bahwa hubungan asmara almarhum abang kandungnya itu sudah terjalin selama 12 tahun lamanya. Waka Polres Tanjung Balai, Kompol Edi Buna Sinaga kepada Teribrata TV membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Sedangkan dari hasil pemeriksaan, menurutnya tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke arah kasus pembunuhan maupun kekerasan terhadap korban. Tadi kita sekitar jam 12.15 ya, dapat laporan dari masyarakat, telah ada ditemukan sosok mayat di pelabuhan Jepang Pelindu, di bawah tekbot itu di pantaran sungai. Jadi kita lakukan pengecekan. Apakah mayat ini korban dari pembunuhan atau seperti itu? Ya, hasil dari pemeriksaan kita sementara dari luar, kita tadi sudah saksikan dilihat di dalam. Kalau tanda-tanda yang mencurigakan atau bekas-bekas luka atau bekas sayat, belum ada yang kita temukan. Jadi banan itu masih mulus, namun dari hidung tidak ada keluar seperti cairan. Mungkin itu karena agak lama terbenam di dalam air, lumpur. Sementara itu, kandit reskrim Polsek Teluk Nibung Ibtus Syahril saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, jenazah korban sudah diambil oleh pihak keluarganya sendiri setelah dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan agar tidak dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Saat ini, bang? Saat ini mayat mau dijemput oleh keluarga. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.